Nah itu tadi ya, kalau nyeri, nyeri itu ternyata nggak enak banget. Benar, biasanya juga orang banyak banget yang mengeluh nyeri. Dan apalagi wanita ya, ada pelir, ada ngelahirin. Aduh, kasihan banget. Apalagi kalau nyeri, kalau misalkan ada permasalahan dalam rumah tangga ya, nyeri banget. Itu nyerinya di sini. Sakit banget pastinya. Sakit, tersayat-sayat. Oke, nah sekarang kita bahas yang hijau-hijau aja deh. Terselah dengan warna baju Dr. Sabrina Raisa hijau ya. Kirip ya, ini ada daun poh-pohan nih Dr. Vito. Nah ini di Sunda terkenal banget nih. Nah ini sangat identitas ya orang Sunda ya. Lalap-lalapan gitu ya, salah satu jelas di daun poh-pohan ini. Dia punya berjuta manfaat. Kita akan bahas khasiatnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayang berikut. Lalapan ialah istilah yang sangat dikenal dalam sajian masakan khas tanah priangan yang berisi aneka daun-daunan segar beserta sambal. Ada terung, timun, kemangi, serta poh-pohan dengan bentuk lembaran yang lebar, berstruktur bulu lembut dengan aroma khas dan rasa hangat menyerupai daun mir. Selain di tanah air, tanaman bernama latin Pilea melastomoides ini juga banyak tersebar di wilayah Asia lainnya seperti Vietnam, India, Taiwan, Sri Lanka hingga Hong Kong. Tumbuh di ketinggian 700 hingga 1750 meter di atas permukaan laut, poh-pohan mudah ditemukan dimanapun. Poh-pohan oleh masyarakat juga kerap dijadikan sebagai tanaman obat, terlebih dengan rasanya yang unik dan baunya yang harum. Sehingga bukan saja nikmati konsumsi poh-pohan bisa menyehatkan. Lalu apa saja khasiat dan kandungan nutrisi yang terkandung dalam poh-pohan? Adakah efek samping bila dikonsumsi secara berlebih? Simak informasi lengkapnya di hidup sehat berikut ini. Ya, pemirsa daun poh-pohan yang sudah di tengah-tengah kita bersama juga dengan Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinik. Selamat pagi. Jadi yang dikenalkan dulu Dr. Dian, yang dikenalkan dulu daun poh-pohannya ya, bukan Dr. Diannya gitu. Dia lebih terkenal daripada saya. Yang berdoa Dr. Dian, kita akan bahas ya daun poh-pohan ini. Nah oke, daun poh-pohan ini namanya lucu ya. Tapi ini ada fakta-mitos yang juga lucu-lucu juga. Ini katanya nih ya, daun poh-pohan ini katanya dapat menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Ya, karena daun poh-pohan ini memang daun atau sayuran yang luar biasa sekali. Dia banyak mengandung antioksidan. Dan salah satunya ada flavonoid, kemudian ada phenol, kemudian ada alkaloid. Dan di mana di antara satu antioksidan, dia ada lagi cabang-cabangnya. Jadi memang antioksidannya sangat banyak. Dan salah satunya manfaatnya adalah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Oke, kalau misalkan untuk riwayat orang yang mempunyai darah rendah, nah direkomendasikan atau enggak? Namanya sayuran-sayuran ya pastinya harusnya kita rekomendasikan. Tapi kan kalau untuk obat-obatan, dia juga sebenarnya bukan yang utama. Jadi hanya sebagai suplementasi kalau untuk darah tinggi. Jadi tetap ya pola hidup sehat, kemudian obat-obat dan darah tinggi. Nah ini sebagai salah satu suplementasi atau tambahan untuk menurunkan tekanan darah. Jadi jangan khawatir kalau yang bilang ngakunya darah rendah, lalu ya diturun banget gitu. Enggak. Selanjutnya fakta mitos selanjutnya dokter. Katanya si daun poh-pohan ini dapat mengurangi asap urat. Ini fakta atau mitos dokter? Ini juga fakta. Tapi sayangnya penelitiannya juga banyak. Jadi memang baru sedikit penelitiannya. Jadi memang harus ada penelitian lebih lanjut mengenai daun poh-pohan ini untuk dapat menurunkan asam urat. Tapi kalau misalnya orang yang punya asam urat kan katanya kadang-kadang dibilang nggak boleh makan sayuran hijau. Ini hijau nih. Itu dia. Makanya kenapa masih butuh penelitian tambahan? Karena ya asam urat itu kan di semua makanan kan banyak ya. Yang terbanyak sih sebenarnya pada protein hewan nih. Bukan di sayur-sayuran daun warna hijau. Jadi masih boleh dikonsumsi, tapi mungkin hanya seminggu 1-2 kali. Tidak terlalu sering. Baik. Berarti kalau untuk penderita asam urat mungkin harus agak berhati-hati juga ya. Betul. Untuk si sayuran dan sayuran. Dan asam urat kan sifatnya sensitif ya. Tiap orang itu beda-beda. Ada yang misalnya fitul asam urat tapi dia cocok makan kangkung. Tapi Raisa tidak cocok makan kangkung. Nah jadi memang setiap orang bisa beda-beda. Jadi nggak selalu sayuran hijau ini tidak boleh bagi orang yang asam urat. Betul. Masih boleh sekali. Fakta mitos selanjutnya. Nah dokter. Ini katanya si daun poh-poh ini dapat menurunkan kadar degula darah. Ini fakta atau mitos? Ini sangat fakta. Penelitiannya banyak dan memang bagus ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa air rebusannya itu bagus menurunkan gula darah. Kemudian ada yang ekstraknya juga. Nah yang ekstrak ini dilakukan pada tikus. Jadi 7-14 hari si tikus ini diberikan ekstrak dari daun poh-pohan selama 2 minggu. Kemudian dilihat hasilnya ternyata gula darahnya menurun sampai 60%. Wow. Dan dia memiliki efek hipoglikemik. Dia memperbaiki sensitifitas insulin. Dia memperbaiki regenerasi sel beta dari pankreas. Yaitu semuanya terkait dengan diabetes melepon. Wah ini pas banget nih. Kalau misalkan orang yang suka makan nasi pakai lalapan ya. Mungkin lalapannya daun poh-pohan biar nasinya nggak terlalu tinggi. Jadi kadar gulanya bisa agak diturunin ya. Betul tapi tadi kan dibilangkan itu kan dalam bentuk ekstrak ya dok ya. Kalau langsung dimakan gini gimana untuk menurunkan gula berapa banyak? Tapi kalau bentuk ekstrak itu kan dia sudah dikemas supaya banyak jadi satu kapsul. Nah karena kita nggak mungkin dalam satu kali makan tuh memakan segini daun poh-pohan tuh nggak mungkin. Jadi memang paling tidak dalam setiap kita makan itu harus ada sayur-sayuran. Karena kalau diisi piringku sepengah piring itu kan sayur-sayuran buah-buahannya. Mungkin salah satunya ini bisa menjadikan satu pilihan untuk pilihan sayur-sayuran. Pagi penderita diabetes. Setengah piringnya ya? Bukan cuma seperempatnya sayurannya. Apalagi buat hiasan doang. Kadang-kadang buat hiasan doang nggak dimakan. Karena mungkin aromanya mungkin ada yang beberapa nggak nyaman gitu. Tapi sebenarnya ternyata dia menyehatkan gitu. Tapi kalau biasa sih enak lah ya. Iya betul sekali. Saya udah kebayang pakai sambel di daun poh-pohan. Pakai cabai, cobek ya. Oke, berikutnya lagi nih. Katanya daun poh-pohan ini punya manfaat yang baik untuk mencegah pengorokosan tulang. Fakta atau mitos? Fakta. Karena di dalam poh-pohan ini, dia memang 80% itu air. Tapi kalsiumnya tinggi, vitamin A-nya tinggi. Nah kalsiumnya ini dia dalam 100 gram daun poh-pohan dapat mencukupi kebutuhan kalsium sekitar 60-70%. Wow. Padahal memang bagaimana ini ya? Ini kalau dibilang bentuk pengorokosan tulang, apa daunnya juga, apa batangnya doang yang klas-klas gini? Nah itu dia dok. Semua doang harusnya dimakan ya. Paling tidak daun-daun. Minimal daun-daunnya ya. Yang masuk dalam ini itu daun-daunnya. Dan memang untuk kalsiumnya dia cukup tinggi. Jadi memang untuk pengorokosan tulang, ya dia bermanfaat. Baiklah. Nah pemirsa, kita masih akan membahas tentang si daun poh-pohan ini. Gimana cara konsumsinya ya dok ya? Apakah cukup-cukup gelap saja? Atau bisa diolah ke dalam bentuk masakan yang lain? Saat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat. Terima kasih.